Pada upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-72 di halaman Mapolda Kepulauan Riau, Kak Polda menyampaikan tentang 5 instruksi Presiden Joko Widodo. Dalam upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja aparat di jajaran Polda Kepulauan Riau, Kak Polda akan memfokuskan kepada 5 instruksi Presiden tersebut. Poin terpenting pada instruksi Presiden tersebut adalah kepolisian harus tetap menjaga soliditas internal, bersinergi dengan TNI dan masyarakat serta pihak-pihak lainnya. 5 instruksi Presiden yang dibacakan oleh Kak Polda Kepri Irjen Pol Didit Wijarnardi adalah mantapkan soliditas internal dan profesionalisme Polri, lalu melakukan penegakan hukum secara transparan dan berkeadilan, tingkatkan kepercayaan masyarakat, gunakan tindakan proaktif dan humanis dalam menangani permasalahan sosial, dan tingkatkan koordinasi dan sinergi kepada TNI, semua instansi di pemerintahan, elemen masyarakat, serta pihak lainnya. Selain 5 instruksi tersebut, peningkatan pelayanan publik menjadi perhatian dan tantangan Polri ke depan, sesuai dengan moto yang menyemangati Polri saat ini, yaitu profesional, modern, dan terpercaya. Yang semakin kompleks. Kedua, lakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada, terutama dalam penegakan hukum, harus melakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Ketiga, tekanan budaya korutif, dan hindai jendakan yang berlebihan atau kekerasan, eksesif karena kontra-kutif, dan berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan Polri kepada masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Triberata TV. Salam Triberata.